Nah disini ini kan suaranya normal, kalau misalkan kita aktifkan magic voice Ini saya coba mode female, nah ini mode female ini suaranya seperti apa? Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT Dan video kali ini, ini sedikit berbeda gitu kan Jadi disini tuh, saya kedatangan headset dari Ventech, ini adalah si HG22 Pushen Jadi katanya si headset ini tuh punya beberapa fitur yang menarik Karena di dalamnya ini ditanamkan chipset C media yang ngebantu si 7.1 nya ini tuh jadi lebih menarik Ya, jadi saya penasaran juga gitu, bagaimana nih nanti kelebihan-kelebihan yang ada di headset gaming HG22 ini Kalau saya lihat-lihat di e-commerce sih sekitar 400 ribuan ya Oke, kita langsung aja buka bagaimana isinya kita dapet apa aja gitu kan Terus, build quality-nya seperti apa? Sambil duduk aja gitu kan, biar nggak pegel Berdiri gini, emang sih enak yang ngobrolnya, tapi pegel Oke, kita langsung aja buka Let's go! Nah, oke teman-teman, kita langsung aja buka Kita akan mendapatkan apa aja Harusnya sih kita langsung pake aja Tapi biar lebih menarik gitu Kita unboxing satu-satu Oh iya, ini tuh ketika tadi saya lihat harganya sekitar 420 ribu Itu tuh headsetnya aja, nggak bundling sama si stand headsetnya Kalau misalkan beli satuan ini, ternyata lebih mahal sekitar 600 ribu Tapi kalau ada yang jual bundling itu sekitar 530 ribu, 540 ribu, jadi lebih murah Oke, kita balik lagi ke si headsetnya Kita udah buka Kita lihat dulu, nih Di dalam paketnya ada buku garansinya Nah, ini buku garansinya Lalu ini ada buku manualnya juga Nah, oke Terus, ini adalah si headsetnya Oh, mantap! Ini si mic-nya juga detachable Jadi bisa dibongkar pasang atau bisa dilepas pasang Kalau misalkan nggak butuh-butuh banget mic, ini bisa dilepas, disimpan Tapi biasanya saya agak lupa gitu, suka lupa gitu Penyimpanan si mic-nya Jadi yaudah, mending langsung pake aja Oke, pandangan pertama ketika melihat si Ventech HG22 Pusion ini Oke, buat quality-nya mantap, teman-teman Kalau misalkan Nah, disini headset-nya yang harganya Rp. 300-400 ribu Buat quality-nya biasa aja Tapi ini, disini ada metalnya Ya, terus kanan-kirinya Si headband-nya ini metal Terus ada busanya juga sedikit Lalu di atasnya ini ada logo Ventech Nah, ada logo Ventech-nya Terus disini ada logo Ventech kanan-kiri dan kalian juga Jangan khawatir kebalik Mana kanan-mana kiri Karena disini udah ada huruf L Nah, dan huruf R Jadi Wah, wow Oke, empuk juga ternyata Yes Oke, lumayan Kita lihat bagaimana nanti hasil Kualitas suaranya Nah, untuk driver speaker Si HG22 ini tuh Dilengkapi dengan 50mm Driver Jadi kanan-kiri sama Terus adjustable earcup juga Terus breathable earcup Dan detachable si microphone-nya Nah, jadi semuanya ini bisa dilepas-pasang Mulai dari mic-nya Lalu untuk si earcup-nya juga Bisa dilepas-pasang Karena kalau misalkan dilihat disini Ini tuh bentuknya Atau si kainnya tuh Empuk banget ya Tipis dan ada bolong-bolongnya Mungkin kalau misalkan dengan desain seperti ini Kalau misalkan kita pakai lama Telinga kita tuh seperti apa ya Seperti bernapas gitu Karena ada udara yang keluar masuk disini Jadi kemungkinan kalau misalkan kita dipakai Sejam, dua jam, tiga jam Mungkin si telinga kita Akan sedikit lebih adem gitu Nggak terlalu gerah Apalagi kalau misalkan kita pakainya Di ruangan ber-AC Nah, kebetulan disini juga Saya punya si earcup cadangannya Nah, tapi di paket pembeliannya Nggak ada ya Ini belinya terpisah Harganya kalau nggak salah Sekitar Rp90.000-an Rp100.000 kurang lah Nah, ini Ini bisa diganti juga Karena kalau si headset tuh Paling cepat rusak Adalah si kainnya ini Si kartunnya ini tuh Cepat banget sobek Cepat banget kotor gitu Terus untuk desainnya Kanan kirinya ini tuh Seperti ada lubang-lubangnya Sedikit Mungkin ini RGB Saya coba Nyalakan dulu ya Bagaimana Warna RGB-nya Biar kelihatan langsung gitu Oke Dan RGB-nya Kalian bisa lihat disini Dan si mode RGB-nya ini tuh Ada tiga switch yang bisa diganti Karena Disini sudah diberikan controller Disini ada untuk volume Terus untuk Mute Mic-nya Oke Mantap juga ya Karena disini Si control-nya bisa di-mute Untuk si mic-nya Terus untuk ada RGB-nya Nah, seperti ini Ini logo RGB Apa? Mode RGB-nya Mati Terus yang ini Rainbow mungkin ya Jadi bisa Warna-warni Warnanya tuh Berubah-ubah gitu Seperti berputar Dan yang satunya lagi Ini Warnanya RGB-nya Nggak bergerak gitu Oke Jadi ada tiga mode Untuk si RGB-nya Keenakan bahas Si HG22 Dari Fantech ini Kelupaan gitu Kalau misalkan disini tuh Udah ada Stand headset-nya Kita buka aja Sama-sama ya Sekalian Biar sekalian Nanti dicoba Bagaimana mode RGB-nya Nah, ini kita Di dalam paketnya Ya, seperti biasa Tadi ada Buku manual Dan kartu garansinya Oke, kita masukkan Dan ini adalah Si Stand Tower AC301S Fantech Headset Stand RGB Harganya sekitar Rp190.000 Dan build quality-nya Wah Bagus juga ya ini Oke Terus Untuk Kabelnya juga Branded Tapi brand-nya agak Keras seperti ini Agak cukup Tabel juga Kita coba Seperti apa Masangnya Nah, oke Cara pemasangannya Sih simple ya Kita tinggal Masukkan saja Nah, seperti ini Dan Di kanannya ini Ada tombolnya Mungkin untuk RGB-nya Kita Pasangin dulu lah Seperti apa nanti Gayanya Wow Mantap Ini Gayanya jadi Seperti ini gitu kan Ini bisa membuat Setup PC kalian menjadi Lebih ganteng Lebih cakep Lebih mewah gitu kan Apalagi Si Headset-nya RGB Dari Fantech Dan si Stand-nya juga Dari Fantech RGB juga Saya coba Nyalakan ya Si Stand-nya Oke Jadi Si Stand RGB Fantech Ini tuh Punya 10 mode RGB Jadi bisa dipijit-pijit Nah, seperti ini Warnanya jadi berubah-rubah Kalau kalian gak suka Bisa dimatikan juga Karena ada yang suka RGB Ada juga yang gak suka Ini bisa dimatikan juga Tapi Saya suka RGB Jadi tinggal nyalain aja Kita langsung saja Instalkan driver Dari si Headset HG22 ini Kita langsung tes Bagaimana Kualitas Dan apa yang menarik Dari Chipset C-Media Yang ada di Headset HG22 Pusion ini Let's go Oke teman-teman Jadi disini Saya udah menggunakan Suara dari Si mic-nya headset Pentech HG22 Dan ini adalah Software-nya Ketika tadi Saya udah dengerin musik Terus dengerin Lagu-lagu Gitu-nya Suaranya tuh Bener-bener nikmat Wah mantep banget lah Nah disini juga tuh Ada beberapa Seperti 7.1 Virtual speaker Shipper Nah ini Ini bisa diganti-ganti Jadi posisinya Bisa berputar juga Lalu ada Suron Nah ini adalah XR Suron Max Jadi ketika Kita aktifkan Terus nonton movie Gitu kan Atau nonton film-film Seperti bioskop Gitu kan Di Youtube Nah suaranya tuh Bener-bener Berasa gitu Ada di belakang Di pinggir Kanan-kiri Itu Apa ya Gimana ya Cara ngomongnya tuh Susah dijelaskan juga Gitu kan Ya pokoknya Intinya seperti itu Kalau misalkan Ini diaktifkan Kalau misalkan Nggak diaktifkan Ya standar aja Gitu Terus Apalagi Eh banyak banget lah Pokoknya disini Kalian bisa lihat-lihat Terus ketika tadi Dengerin musik Ada treble Atau dance Atau metal Gitu kan Memang Suara-suaranya tuh Memang jadi Berbeda lah Susah juga sih Kalau misalkan Saya cobain disini Agak susah ya Apalagi Kalau Putar-putar musik Itu Atau nanti Kena copyright Bahaya juga Nah terus Yang disini aja nih Yang micnya nih Karena ini yang Menurut saya Cukup menarik juga Nah disini Banyak juga ya Tadi ada Sample Rate Volume control Terus ada Mikrofon boost Kalau misalkan Kurang kenceng gitu Si ininya Kita coba ya Nah tes 321 Ini Mikrofon boostnya Off Ketika di Enable Nah suaranya Apakah berubah Atau enggak Kalian Yang dengar sendiri Saya belum mengedit Nanti kasih komentar aja Di bawah Terus yang menarik Disini ada X-Earsing Nah disini Nah disini kan Suaranya normal Kalau misalkan Kita aktifkan Magic voice Ini Saya coba Mode female Nah ini mode female Ini suaranya seperti apa Apakah seperti cewek Atau biasa aja Gitu kan Kasih komentar nanti ya Terus ini ada Male Cowok Nah suaranya seperti apa Apakah menjadi Berubah atau enggak Kasih komentar nanti Terus disini ada Mode cartoon S321 Apakah sedang Apakah kalian sedang Menonton Video cartoon Suara yang dihasilkan Dari saya tuh Seperti apa Terus ini monster Nah ini kalau monster Ini seperti apa Apakah suaranya Jadi berbeda Atau enggak Gitu kan Kasih komentar Sepertinya menarik nih Saya coba Menopkan Nah kalau ini Suaranya Normal Wah mantap banget Pokoknya Soper si Headset Fentech HG22 ini Saya acungin Jempol deh Mantep banget Gitu kan Banyak banget Fitur yang bisa Dihadirkan ya Klik kanan Gitu kan Nah nanti kalau misalnya Kalian punya headsetnya Nanti saya akan simpan Link download Untuk si software Headset HG22 Pusian dari Fentech ini Oke Oke teman-teman Jadi setelah tadi Saya installkan Softwarenya Terus coba Dengerin musik Beberapa lagu Terus coba main game Ternyata suara yang dihasilkan Cukup Keren Wah mantep deh Dengerin musik Juga enak Apalagi tadi ketika Coba Nonton movie Terus si soundnya Dolby Jadi kedengeran Suaranya Berasa ada Di sekeliling Ketika dipake Seperti ini Rasa Nyamannya Dapet Terus Ketika tadi Nonton film ya Suara Dolby nya tuh Bener-bener Kerasa gitu Wah mantep banget Terus Yang Yang lebih mantep ya Menurut saya Ketika tadi main game PUBG Suara langkah orangnya tuh Ketika jauh Misalkan di sebelah kanan Gitu kan Kita tuh bisa Seperti apa ya Mendeteksi Wah Langkah orangnya tuh Semakin mendekat Semakin mendekat Semakin mendekat gitu Karena Rasanya tuh Seperti itu Terus Suara kanan-kirinya tuh Ya pokoknya Kerasa banget gitu Ya mungkin Ini gara-gara Si chipset C-media tadi gitu kan Yang ditanamkan Pada si Fentech HG22 Pusion ini Ya kalau misalkan Kalian penasaran Boleh coba sendiri Rasakan sendiri Terus nanti Coba deh Kasih komentar Di bawah Bagaimana menurut kalian Tentang si HG22 ini Oke mungkin Segitu aja Teman-teman Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Untuk kalian Sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi